Pada tahun 1947, saat Rokobus Bernadus Fischer kembali ke Indonesia, sekolah penerjun payung yang dipimpinnya sudah pindah ke Batu Jajar, Cimahi, Bandung. Tidak lama setelah bertugas kembali, Fischer dipromosikan menjadi kapten dengan jabatan pelatih kepala. Dalam kurun tahun 1947 hingga 1949, sekolah yang dipimpinnya terus mencetak penerjun militer. Tahun 1949, Fischer memutuskan keluar dari dunia militer dan memilih menetap di Indonesia sebagai warga sipil. Ia memilih menetap di sebuah lahan pertanian di daerah Lembang, Bandung. Sejak itu, Fischer masuk Islam dan dikenal dengan Muhammad Ijon Janbi. Terjun ke Jogja, dia ikut. Ikut terjun di situ. Waktu kedolatan, Pak Ijon Janbi itu tidak mau pulang karena ada persengkaran dengan perselisihan dengan Westerling. Dia tidak mau pulang. Istrinya itu di Inggris waktu itu. Dia tidak mau pulang. Ketika Fischer ditugaskan ke Indonesia, dia diserahi untuk menangani sekolah terjun payung, pasukan terjun payung di Cimahi pada saat itu. Nah, dari situ dia memutuskan untuk pensiun. Memutuskan untuk pensiun. Dan setelah pensiun itu, dia menjadi petani seperti ayahnya. Fischer pada waktu itu menolak. Menolak, bahkan sampai dia bilang saya tidak mau lagi, terlibat lagi dalam ketentaraan. Sudahlah, saya sudah tidak tertarik lagi. Sampai Pak Alusius itu, Pak Alusius cerita kepada saya, Pak Alusius Jogja itu menginap dua hari di Lembang. Hanya untuk membujuk Pak Fischer untuk bergabung dengan Siliwangi. Waktu itu, nah akhirnya setelah akhirnya dibujuk, 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 akhirnya beliau mau ikut. Tetapi dia bilang, waktu itu dia tidak ingin posisinya sebagai tentara, tetapi sebagai pelatih biasa saja. Nah, kemudian Fischer diperbantukan dalam, sebagai instruktur dalam pelatihan intelijen tempur di Bogor, di Cilendek. Usai menjadi pendidik di CIC kedua, Ijon Janbi kembali menekuni pekerjaannya sebagai petani bunga. Hingga pada 2 November 1951, Kolonel Alex Kawilarang mendapat tugas baru menjadi Panglima Tentara dan Teritorium 3 Siliwangi, Jawa Barat. Kawilarang yang ingin mewujudkan cita-cita rekan seperjuangannya, Letkol Selamat Riyadi untuk membentuk pasukan berkualifikasi komando menugaskan Letda Aloisio Sugianto untuk kembali menemui Ijon Janbi dan meminta mantan tentara Belanda ini melatih para calon perwira dan bintara untuk membentuk pasukan khusus. Permintaan ini disanggupi oleh Ijon Janbi dan tercatat pada 1 April 1952 atas keputusan Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamangku Buwono IX, Ijon Janbi diangkat menjadi Mayor Infantri TNI Angkatan Darat dengan NRP 17665. Memang pada saat itu Siliwangi mengajukan para perwira yang berpangkat KPN gitu. Jadi dia bilang saya oke melatih suatu pasukan komando ini tetapi saya ingin dikasih pangkat Mayor jadi di atas para anak buahnya, calon-calon anak buahnya itu. Tanpa pikir panjang, Pak Kolonin Kawilarang langsung tanda tangan gitu ya. Tanda tangan langsung di asesi sama Kolonin Kawilarang dan jadilah Pak Pisar sebagai instruktur utama untuk membentuk sebuah pasukan komando. Ini seorang mayor menjadi komando saja tapi bukan saya ngomong-ngomongnya begitu. Tapi saya dua kali-tiga kali ada. Ada karena dia agak terus setiap hari datang. Hanya saya ngomong-ngomong dengan pemajuki saja. Jadi anggota belum ada. Masih jadi ngomong-ngomong lagi saja. Kemudian Pak Ijan datang. Kemudian pasukan datang. Satu kopi mempunyai Kapten Pomo yang dari Garus. Semuanya kesini kumpul. Barulah jadi Pak Ijan itu memperkenalkan bahwa saya untuk menjadi komandan baru. Pada tanggal 16 April 1952 dibentuklah pasukan khusus dengan nama Kesatuan Komando Teritorium Tentara 3 Siliwangi disingkat KESCO 3 di bawah Komando Mayor Infantri Ijon Janbi. Tanggal inilah yang kini dijadikan hari jadi Kopasus hingga saat ini. Perintah kamu harus dari Divisi Siliwangi dipindahkan ke Korps Komando Angkatan Darat. Dan waktu itu namanya bukan Korps Komando maksudnya Kesatuan Komando Teritorium Tentara 3 Siliwangi. Sejarahnya kita dipindahkan gitu kita laporan kepada komandan bahwa saya telah dipindahkan dan ikut komando. dan memang dari sananya saya ditugaskan sebagai pintara keamanan dan penyelidikan. Keamanan dan penyelidikan. Jadi segala sesuatu apa yang terjadi di Korps Komando itu kita harus kecahui. Jadi seolah-olah ya komandan itu Pak Ijon Janbi menurut laporan kita karena saya itu di lapangan terus setiap hari laporan. Kota yang masuk ke Pasir itu jadi mungkin gak percaya ada yang satu meter tingginya ada yang satu setengah meter ada yang satu enam puluh sampai enam lima ada sampai dua meter ada yang gak percaya. Sekarang kami contoh yang sekarang gak bisa diambilnya jadi satu enam lima ke atas. Tapi itu orangnya santai mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul kocak juga tapi teges juga.